Intro Mendengarkan laporan pertanggungjawaban keuangan hiasan Dan yang ketiga mendengarkan 13 laporan pertanggungjawaban keuangan hiasan Sebelum itu, barangkali perlu saya sampaikan pandangan-pandangan korporasi terhadap perkembangan yang secara umum yang saya lihat Jadi, pergerakan hiasan kita sebetulnya sudah mencapai hasil yang kita harapkan Karena dari keinginan untuk membentuk hiasan dulunya adalah bagaimana kita bisa membuat sebuah lembaga pendidikan Di awal dulu pendidikan banyak macam-macam yang akan kita buat Ide dan konsep dari pengurus-pengurus hiasan Lalu rencananya SMIT Saya bisa baca-baca pengurus-pengurus Selain pandang Dibuat-ibuat kemudian berkembang-berkembang Jadilah yang terakhir jadinya Pondok Pesantren Dan Alhamdulillah, kesepakatan kita Yayasan Ya, mendidikan Pondok Pesantren Sebelum Pondok Pesantren Dengan mulainya Santri Mondok Santri Kalong, belum lagi bisa kita lesalkan Kemudian Majus Dhuha Berkelompok kita stop Tapi Majus Dhuha Tetap mengadakan mirip sekali sembilan Artinya itu kalian punya jalan Walaupun dengan masalah yang sebegini Tapi, tapi tetap berjalan Itu konologis Artinya kita sudah berjalan lebih dari 3 tahun Kurang 3 tahun Kalau umur yang 3 tahun ini Alhamdulillah Pesantren yang monok sudah berjalan satu semester Dan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang ada Ya, dengan sarana dan betul-betul yang dimiliki oleh Yesa Namun semua memang dari awal konsep penutup Santri Mondok ini berbayar Ya, berbayar Dan sudah ada konsep-konsep berapa bayarannya Ya Untuk menutupi biaya Kalau tanpa bayaran itu tidak bisa personal Namun dalam perjalanan Saya melihat ada panitia Ya, dari yang saya ketahui Dari laporan Korea yang sudah ada Dan saya ikuti perkembangan terus Untuk berbayar nampaknya belum mungkin Karena kita belum di awal Karena orang di awal-awal yang banyak mendaftar ya Ada 15 Tapi ketika sudah kita tentukan untuk masuk Di tes Tidak semua yang datang Dan yang datang di tes itu pun Kalau berbayar dia tidak sama Kalau itu Atas kesempatan aktif dan pimpinan ponok Dan saya juga hadir dulu waktu rapat terakhir Ambil kebijakan untuk sementara awal ini tidak berbayar Malah disetujui Konsep esi dari tidak berbayar adalah Yayasan harus bekerja Untuk mencari donasi Dan Alhamdulillah Mulai dari bulan Juli Bulan Juli Juli ya Pak ya Sampai sekarang Yayasan telah bisa mencarikan donasi Tapi pantauan saya Donasi itu Grafiknya turun Gini Berarti lengkunya sekarang sudah ke bawah Trendnya bukan ke atas lagi Nah dalam ilmu statistik Bila grafik ini Turunnya Sudah melengkung ke bawah Ini dalam teorinya itu Pasti anda tidak akan menampai titik 0 Ya Titik 0 Dalam ilmu statistik itu Karena grafiknya sudah menurun Tapi kalau grafiknya menajak terus Kemungkinan donasi itu akan menajak terus Artinya adalah Nanti ada suatu saat Nanti donasi ini akan habis Akan tidak ada lagi Maka Saya selalu pimpinah Tentu berharap Kepada Yayasan dan pimpinan pondok Ya Dapat Me Ancar langkah-langkah Untuk selanjutnya Dalam mengantisipasi Untuk Jalan keluar pencarian dana Sehingga pondok ini Yang sudah kita mulai ini Bisa berlanjut dan terus Dan tidak mati di tengah Ya Tidak mati di tengah Itu inilah Yang barangkali harus ada Pemikiran-pemikiran dari Yayasan Bersebut pondok Untuk menuruskan ke depan Gimana Ya Untuk bisa kita Mencari Solusi dari Untuk penanggaran Apakah terus Digratiskan Ya Konsumasinya adalah Harus Mencari inovasi-inovasi baru Untuk mencari Dana Untuk perusahaan Dan memang Kalau untuk gratis Saya pikir memang Dampaknya Untuk kita Ibadah kita Cukup tinggi Kita harus Mencari Tentu Barangkali mungkin Teman-teman pun Terbatas kita Ini Dua hal yang Barangkali Beberan hal yang Barangkali Perlu Masukkan Dipikirkan Dari saya Sesudah Banyak juga Distribusi Dengan orang-orang Yang berpengalaman Dengan kontrok Pertama di Padang Pariaman Beda Untuk di Padang Pariaman Seperti Misalnya Yang ada di Kayu Tanam Pengulian Dulu Dia berdiri sendiri Berdiri sendiri Ya Santrinya Susah Orang tidak Memasuk juga Sama Berangkali dengan kita Mulai ini Kemudian Ada lagi Pondok Santrin Di Lubu Agong Tuanku Ali Sadana Dulu Barangkari Juga dia Diri sendiri Tapi Dia Punya Konsep Sesudah itu Supaya bisa Banyak Santrinya Agong Melahir Ke Nurul Yakin Sehingga Adilah Lahirlah Pondok Santrin Nurul Yakin Ali Sadana Pondok Santrin Nurul Yakin Andurya Dengan itu Dia bergabung Santrinya Meledak Karena Di Nurul Yakin Yang di Ringan-ringan Itu Tiap tahun Meledak Orang Daftar Ini Ini Buka Awasannya Nanti mungkin Dipinap Apakah Arahnya Kesana Kami Dipinap Apakah Oke Bisa Mana yang Atau Yang kedua Ada juga Kalau Di daerah-daerah Jawa Ada yang Di Diapakan Itu Di Gratiskan Itu Yang saya Dapatkan Silahkan Nanti Yayasan Kesana Kesana Pondok Untuk Merumuskan Apa yang Bisa Kita Ininya Mungkin Ketua Dan Bimbing Pondok Dan Bapak Ini Mungkin 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 Ini Ya Yang Bajak Ada Pada Saya Ini Saya Sampai Untuk Pendidikan Masukan Bisa Nanti Dijadikan Rumusan Untuk Membuat Kebijakan Yayasan Dalam Rangka Memajukan Pondok Yang Sesuai Dengan Cita-cita Kita Menilai Bisan Adalah Membuat Sebuah Negara Pendidikan Pendidikan Yang Sudah Ada Pondok Pesantren Yang Sudah Kita Buat Tentu Ini Adalah Nilai Yang Kita Usahakan Itu Sebagai Pembuka Kata Sebagai Saran Dari Saya Selat Pembina Kepada Ketua Sampas Satu Murus Dan Pembina Pondok Untuk Memajukan Untuk Melanjutkan Proses Pendidikan Di Pondok Pesantren Kita Kembali Kita Kepada Seperti Yang Diterangkan Sama Pembina Sekirah Yang Paling Bijaksana Kita Terima Sama Itu Terima Itu Kita Sama Karena Kalau Nanti Ada Kekurangannya Adik Itu Paling Tidak Lima Tahun Kan Bisa Di Rumah Yang Kedua Sekedar Usul Itu Yang Terkait Dengan Ekonomi Pembangunan Keuangan Apapun Namanya Saya Memang Melihat Itu Sebenarnya Perlu Ditangani Oleh Satu Bidang Satu Badan Kalau Pimpinan Pondok Juga Memperhatikan Itu Saya Bukan Menuduh Dan Bukan Pesimis Saya Kira Tidak Mampu Dan Kalaupun Mampu Pondok Itu Sendiri Dalam Pengertian Pendidikan Kacau Kacau Balau Karena Saya Orang Pendidikan Jadi Saya Kira Terbelah Itu Mestinya Pimpinan Pondok Itu Memikirkan Bagaimana Teknis Pendidikan Itu Memang Bagus Jadi Pengembangan Pendidikan Itu Dalam Keseluruhannya Itu Bagus Kalau Terlalu Banyak Terlibat Dalam Masalah Keuangan Saya Khawatir Kalau Saya Jadi Konsepnya Sebenarnya Perlu Dan Memang Benar Seperti Kata Pembina Bahwa Keuangan Pesantren Itu Sebenarnya Haru Ditopang Dengan Kreativitas Bukan Dengan Dengan Donasi Donasi Itu Katakanlah Si Ngasih Buang Kalau Dia Besok Meninggal Dunia Itu Pasti Itu Pasti Jadi Itu Tidak Bisa Walaupun Itu Tidak Perlu Ditolak Itu Disyukuri Di Konsepnya Sebenarnya Kreatif Ekonomi Kreatif Yang ketiga Saya Ingin Menggunakan Forum Ini Mohon Maaf Dan Memang Sebenarnya Dari Awal Saya Beran Sampaikan Sama Pemirna Saya Memang Agak Keperatan Jadi Pengurus Dan Saya Menyampaikannya Itu Jujur Saya Tidak Bisa Di Muka A Di B Itu Tidak Bisa Jadi Waktu Saya Itu Yang Paling Banyak Memang 2020 2021 Jadi 2022 Ini Saya Merasa Makin Sulit Dan Sekarang Terus Terakhir Saya Pawa Di Mobil Saya Sedang Proses Negosiasi Dengan Perjentakan Untuk Pendamitan Buku Saya Jadi Silahkan Cek Ke rumah Jadi Memang Saya Itu Perhari Itu Waktu Saya Nulis Jadi Kalau Saya Keluar Seperti Ini Itu Sulit 2002 Ini Apanya Jadi Saya Memang Mohon Maaf Kalau Untuk Hadir Banyak Sejarah Fisik Agak Kesulitan Nah Itulah Sebabnya Saya Senang Saya Panang Sejarah Pribadi Saya Memang Untuk Kedisiplinan Jadi Kalau Misalnya Itu Kita Sejukan Seminggu Saya Stand by Seminggu Tapi Kalau Tidak Bisa Memang Saya Gak Gak Bisa Apa Saya Berasa Berat Sekali Itu Itu Persatel Jadi Saya Minta Ini Tolong Dibahami Artinya Secara Pemikiran Dan Sehat Batin Saya Dukung Penuh Tapi Secara Fisik Saya Tidak Bisa Seperti Hari Ini Itu Saya Terlambat Sudah Saya Target Terlambat 15 Menit Tadi Saya Kira Sekitar Itu Saya Datang Jadi Memang Saya Begitu Kenapa Karena Waktu Kasih Saya Minta Maaf Jadi Kalau Teman Teman Sibuk Saya Kira Saya Sibuk Oleh Karena Itu Keputusan Hari Ini Bagi Saya Itu Sudah Saya Sudah Oke Jadi Di WA Pun Saya Jawab Sama Pembina Karena Itu Nanti Tinggal Kalau Kita Bicara PC Itu Nanti Bisa Ada Waktunya Kita Lebih Yang Kedua Ekonomi Saya Kira Itu Usul Saya Karena Memang Apa Namanya Saya Tidak Tahu Itu Yang Tahu Nanti Itu Pak Yusuf Kalau Memang Sudah Bisa Diprediksi Bahwa 2022 Penerimaan Santri Itu Grafiknya Naik Itu Berarti Itu Sudah Tanda Tanda Positif Tinggal Keuangan Memang Saya Kira Seperti Yang Disinggung Pembina Itu Butuh Satu Konsep Untuk Pembangunan Keuangan Kayak Sekarang Pembina Berjibaku Itu Sudah Kita Lihat Tapi Itu Tidak Akan Bisa Bertahan Dan Terbukti Memang Jadi Grafiknya Menurun Jadi Berarti Pengalaman Empiris Itu Benar Itu Berarti Pemimpiannya Dan Memang Pondok-pondok Besar Itu Melaksanakan Pembangunan Ekonomi Termasuk Agribisnis Dan seterusnya Di pesantren Seperti itu Sebenarnya Jadi Intinya Memang Kemandirian Itu Dibangun Di pesantren Jadi Kemandirian Santri Dan Kemandirian Kelpakaan Sekiranya Itu Mungkin Sementara Itu Dan Sekali Lagi Saya Terutama Pada Ketua Pembina Saya Mohon Maaf Di samping Tinggal Padang Dan Memang Saya Punya Kesibukan Program Pribadi Yang Apalagi 2002 Ini Saya Pukuskan Ini Lebih Semoga Nanti Dapat Dijadikan Pedoman Dan Acuan Dalam Melaksanakan Aktivitas Diasan Selanjutnya Amin 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 Tekan ya Langsung Tekan Amin 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 selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih